Ketanya supaya didengar oleh pemerintah, karena selama ini pemerintah masih cuek. Sebenarnya jadi burung itu bukan cita-cita, karena kenyataan yang harus seperti ini dan saya harus jadi burung. Semua pasti akan untuk kita-kita jadi arsitek, jadi pegawai negeri, dan lain sebagainya. Karena mungkin, sudah jadi nasib saya jadi burung. Yang pertama penegakan subrema sebuah, yang kedua yang berkaitan dengan PP 78, karena memang sudah kita sesuai dengan ajas-ajas perburukan yang ada. Yang selanjutnya kita tetap masih mengedepankan dan menggunakan yang namanya outsourcing. Dan ada lagi hal yang terbaru sekarang yang berkaitan dengan pemagangan. Setiap yang akan direkrut oleh satu perusahaan, nanti diakomotif terlebih dahulu oleh Dinas-Dinas Tenaga Kerja terkait Kota Kabupaten. Di situ ada rekrutmen dari Dinas Tenaga Kerja disalurkan ke masing-masing perusahaan. Dari situ memang tidak termasuk ke dalam kategori sebagai karyawan ataupun burung. Itu sifatnya hanya magang. Nanti setelah magang itu dikembalikan. Dan di situ memang tidak ada yang namanya gaji, hanya uang saku. Dan kekhawatiran kami ini akan menjadi peluang baru bagi pengusaha-pengusaha untuk menerima pemagangan-pemagangan itu. Untuk upah minimum sebenarnya kan kita ketahui. Yang namanya upah minimum itu adalah setinet. Dan itu diperuntukkan untuk nol tahun ataupun rajang. Tapi implementasi di lapangan seperti di perusahaan-perusahaan itu. Yang namanya UMK ataupun pemunggung kota atau kabupaten itu diberlakukan sama dengan karyawan yang sudah mendapatkan satu atau tiga tahun, bahkan lebih. Nah, walaupun memang di dalam PPT 7.8 terakhir bahwa harus diberlakukan struktur skala upah. Tapi kadang banyak perusahaan-perusahaan yang mengabaikan. Ya kan, udihannya begini. Kalau UMK memang untuk pelajar. Seharusnya ada struktur skala upah itu di antaranya kalau kita sudah berkeluarga atau berkeluarga. Dan lain sebagainya. Ini kan sih, dan lain sebagainya kan seperti ini. Nah, sehubungan dengan adanya UMK menurut. Menurut ya, menurut perusahaan yang diasumsikan berat bagi mereka. Maka mereka memperlakukan hanya UMK toh. Itulah yang menjadikan keprihatinan dari Serikat Pekerja dalam rangka mendorong upah layak ataupun kesejahteraan di tiga 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 tiga. Dievaluasi dalam rangka mengeluarkan suatu undang-undang. Yang keselanjutnya dalam rangka melahirkan suatu UMK yang sekarang itu kan sudah diatur di dalam PPT 78. Tidak melibatkan Serikat Pekerja secara utuh gitu ya. Karena mengacu kepada inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Di situ peran buruh tidak ada. Sedangkan yang namanya Dewan Pengupahan Kota, Kabupaten, Tingkat Pusat ataupun lain-lain sebagainya. Itu dikeluarkan SK oleh kepala daerah masing-masing. Bahkan untuk Dewan Pengupahan Tingkat Pusat itu SK-nya sudah jelas. Dari Presiden, terus untuk Provinsi, dari Gubernur, dan untuk Kota, Kabupaten, dari Wali Kota atau Bupati. Nah sekarang sudah diberlakukan PPT 78. Di mana peran daripada buruh nanti dalam rangka menghasilkan suatu UMK itu sendiri. Sekarang terlebih di dalam hal pengawasan. Sekarang pengawasan itu sendiri lemah menurut saya. Setiap Kota, Kabupaten, pengawasannya sekarang sudah ditarik ke tingkat Provinsi. Jadi pengawasannya ada di bawah dalam Provinsi. Sedangkan ruang lingkup dari Kota, Kabupaten, itu kalau ditarik ke Provinsi. Itu sangat menurut saya tidak akan terakomodir. Peluh kesah daripada perburuhan ataupun pengawasan-pengawasan yang dilakukan oleh pepegah pengawas itu sendiri. Terima kasih telah menonton!